Kata Allah tidaklah seorang menunaikan tahajud, kecuali aku berikan empat hal. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi anda khusyuk sehusu apapun, lima waktu khusyuk sampai nangis. Ya sampai macam-macam, tetap gak akan dapat empat ini kalau gak tahajud. Asa 1, ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Langsung, kata Allah saya jamin, pakai asa. Asa itu kalau kata Imam Assyuti dalam kitabnya Al-Itkan, itu beliau katakan, ini huruf taraji. Jadi sesuatu yang kalau anda kerjakan itu, asa, itu mengandung kepastian yang tinggi. Maka kalau diterjemahkan, kata Allah saya jamin. Kalau anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah, terpuji. Jadi kalau anda kerja, karir naik cepat. Gak usah pakai nyonggok, gak usah pakai macam-macam. Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitarannya. Kalau kuliah, tingkat paling tinggi. Ya, dua. Waqurrabbi adikhin nimurkhallahu sudqin. Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Dibimbing Allah. Makanya orang yang dibimbing Allah itu perasa mudah. Ya, maaf. Begitu mau misalnya menghadapi sesuatu, datang bimbingan Allah begini cara mengerjakannya. Hatinya itu dituntun. Tiga. Waakhridnimukhrujas sudqin. Kalau punya masalah, diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang benar. Macet. Berikan jalan keluar. Ya. Gak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Ada pekerjaan susah, diberi jalan keluar. Gak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua, gak ada korupsi, Pak. Gak ada sokok-menyogok. Baik semua jalan. Yang paling indah. Wa ja'alli milladunka sultanan nasira. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Baru tahajud. Maka sekarang calon keluarkan ya. Malam tahajud, siang turunkan. Dari syuruk, duha. Syuruk itu awal duha. Dua dibagi tiga. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Kemudian misalnya rawatib. Empat rakaat sebelum buhur. Kalau gak sempet, dua. Hadis Ibn Omar. Kemudian dua rakaat setelahnya. Ya, kemudian dua rakaat setelah Maghrib. Dua rakaat setelah Isya. Dua rakaat sebelum subuh. Tambah dengan mutlak. Empat rakaat sebelum Asar. Ya, dua rakaat sebelum Isya. Mabainal adhanaini rakaten. Ya, dua rakaat diantara adhan dengan ikhamat. Tambahkan semua. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar, mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang pertama Allah berikan bukan dunia dulu. Karena dunia itu kecil. Yang pertama Allah berikan halawatul iman berupa kenikmatan iman berwujud ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak percaya silahkan. Kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang gak pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau orang sudah tenang, Mbak. Itu kunci hidup itu ketenangan. Masalah sebesar apapun tenang aja. Bangun malam, Mbak. Alhamdulillah. Bahkan ketika Allah menyebutkan tahajud, itu diberikan keistimewaannya langsung. Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud, kecuali aku berikan empat hal. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi Anda khusyuk sehusyuk apapun, lima waktu, khusyuk sampai nangis. Ya, sampai macam-macam. Tetap gak akan dapat tempat ini kalau gak tahajud. Ya, buka Quran surah 17, ayat 79 sampai 81. Dan dari sebagian malam bangun tahajud. Aku gak tuntut semua malamnya, kata Allah. Bangun dulu sebagian malam. Ingat ya, ada layl, ada laylah. Saya pernah terangkan. Kalau layl, itu waktunya. Laylah, keistimewaannya. Jadi kalau sudah pakai tak, tak, itu sifat. Kalau menunjuk waktu. Laylah, sifat di malam. Itu yang istimewa. Beda dengan malam lainnya. Makanya ketika Allah menyebutkan malam al-khadar, itu paket tak. Inna anzalna hufi laylatil qadr. Paket tak. Wa ma adra kama laylatul qadr. Paket tak. Kalau gak paket tak, itu artinya malam. Setiap malam terbuka. Ya, layl. Jamaahnya layali. Laylun layali, lela, lili, lala. Itu malam. Ibu layli, ibu malam-malam. Ya. Fokus. Wa minan layli, minnya taba'id. Di ilmu nahu. Sebagian. Gak usah semua. Ya, dari jam 8 itu udah malam. Ya, sampai jam 4 itu malam. 4 sampai setengah 5. Setengah limanya subuh. Jam 4 sampai setengah lima disebut sahar. Waktu menjelang subuh. Baik, malam. Pempanjang tuh. Kata Allah, saya gak tuntut semua. Silahkan tidur dulu. Nanti malamnya bangun. Ambil sebagian aja. Kalau masih latihan, kata Nabi, jangan tinggi-tinggi dulu. Gak apa-apa. 15 menit. 30 menit. Untuk latihan dulu. Ya, bangun di malam hari. Setelah istirahat disebut hajadah namanya. Hajad. Jimdal. Habsar Jimdal. Hajadah itu bangkit setelah beristirahat di malam hari. Jadi, kalau mau tahajud, tidur dulu. Tidur dulu. Kalau gak tidur, bukan tahajud namanya. Qiyamulayl saja. Qiyam. Bangun saja. Nama umum. Ya, Qiyam. Tapi kalau anda mau tahajud, istirahat dulu. Supaya apa? Supaya tahajudnya itu ditunaikan dengan sempurna. Fresh. Fokus. Ngantuknya hilang dulu. Bangun. Hajadah. Kalau yang Allah minta misalnya, usaha bangun. Usaha di ilmu syarat tambahkan tak di depannya. Gini. Kalau usahanya mesti kembihak keras. Karena tidak mudah untuk bangun. Mesti ada tantangan. Siddah. Keras. Kencang. Maka tambahkan tajdid. Di huruf sebelum akhirnya. Huruf akhirnya dal. Sebelum akhir, Jim. Maka tambahkan tajdid. Di fikir lorahnya. Kalau cuma pakai tajwid, itu dua huruf yang disatukan. Jim berharakat dengan Jim mati. Satukan pakai tajdid. Tapi kalau anda ngaji yang ngaji balorah. Maka ditemukan di fikir lorah. Siddah menunjuk pada sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Seakan memberikan gambaran begini. Hey. Apa anda kira mudah ingin mendapatkan jadi istimewa? Tidak. Berjuang dulu katakan. Kalau gampang semua dapat. Berjuang. Berusaha bangun malam. Tapi tidak mudah dikerjakan. Allah ingatkan. Berusaha tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Mungkin bangun performa masih ngantuk. Oh karena gak pernah bangun malam. Bangun masih begini dulu. Duduk begini. Bangunnya setengah tiga. Duduk. Begitu bangun begini jam lima. Makanya siapkan dari awal. Berusaha dulu. Pasang alarm kalau di awal-awal. Kalau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa. Bangun sendiri pak. Pasang alarm. Saya dulu saking gak punya ya. Itu di pesanten itu. Ibu saya memaksimalkan. Memberi. Disamakan semua. Bahkan survei. Berapa yang paling banyak diberikan kepada santai itu. Ibu saya paling maksimal ngasih. Saya gak bisa teruskan cerita. Nanti kita berhenti talimat. Kemudian saat sebagian orang beli alarm. Saya waktu itu gak punya untuk beli. Saya datangi guru saya. Salah satu guru tafsir. Pak saya pengen tahan jod. Tapi saya gak bisa beli alarm. Gak punya uangnya. Saya bilang. Nah ini pesan guru saya. Alarm terbaik. Alarm yang Allah berikan. Kau minta sama Allah. Maka saya berdoa. Ya Allah. Saya pengen bangun jam 3. Nanti tahajud. Betul buk pak. Allahu Akbar. Alarm Allah itu luar biasa. Minta jam 3. Di alarm jam 2. Bangun saya jam 2. Ya apa saja mimpinya. Pokoknya bangun ya. Allah. Begitu dia jam 2. Alhamdulillah. Tenang dulu. Diam dulu kan. Siap-siap kan hadis tapi begitu. Kalau bangun jangan langsung bereaksi. Duduk dulu sebentar. Itu di Abu Daud. Nomor hadis 1367. Ya. Kalau nabi bangun dari tidurnya duduk dulu. Maka mengusap dengan tangan yang diduga paling bersih. Awas. Sebagian bekas ngantuknya. Hilangkan dulu. Setelah ngantuknya hilang baru doa. Jangan ngantuk berdoa. Ya gak nyambung. Masih ngantuk. Wah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Badan amatan amat. Dia begini kan. Gak bangun-bangun. Ya. Nah itu jadi hilang dulu ngantuknya. Baru setelah itu sadar. Berdoa. Baca 10-11 ayat terakhir surah Ali Amran. Baru masuk untuk berbuduk. Baru siap-siap tehanjud. Ya. Kalau kita baru di awal pasang alarm. Ya beli. Ya pakai handphone bisa sekarang. Handphone tuh coba sih jadikan jadi aset akhirat. Cuma jadi koneksi dunia aja untuk apa. Jadikan aset akhirat. Pasang alarmnya. Masukkan aplikasi Quran. Update status hadis setiap hari. Motivasi orang dengan kebaikan. Jadi pahala. Nah ini yang dilihat di update. Berita bola lagi. Bola lagi. MU dapat gelandang baru. Oh ini gini. Kemarin menang 6-0. Melawan MC3 City menang 1-0. Tapi agregat kalah 3-2. Gak masuk final. Ha 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 ha. Di perpul peringkat pertama. Solusi poinnya udah kejauhan. Sekarang gak akan kekejar. Udah gak akan kalah-kalahkan sampai sekarang. 23 kali main. Di bawah tenggelam-tengelambelas. Ha 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 ha. Tahu bener tuh. Ya kemarin salah nyetak gue 1-2-0. Lohan West Ham. Tahu dia. Tahajud enggak. Aduh. Anda mau tanya apa sama saya. Saya jawab sekarang. Gak. Karena udah punya anak 4 aja saya tahu. Nonton gak? Enggak. Gak tahu saya. mati puncak sekarang nomor satu saya tahu karena Barcelona kalah sebelumnya walaupun kemarin menang 5-0 saya tahu nonton enggak? enggak enggak nonton di awal saya bilang, enggak nonton saya cuma saya kan senang baca, apa pun bisa dilihat besok ngapain, lihat malam-malam baca, 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 selesai ya kalau masuk di komunitas itu bisa dakwah kita datang, sampaikan, gini, 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 selesai balik lagi ke tahajud, pasang alarm bangun jam berapa sholat? jam 3 pasang jam 2, bikin 3 kali alarm jam 2, 2 per 4, 2.30 kalau bisa 3 kurang 15, alarm pertama untuk mematikan alarm kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga, saya tahu yang manusia pasti begitu makanya berjuang selamat menikin abone ol abone ol abone ol abone ol Terima kasih telah menonton!